Intro Sebagai bentuk kepedulian dari masyarakat di Majalengka, salah satu pengusaha plastik di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka memberikan bantuan berupa puluhan tangki air dan galon yang akan digunakan untuk mencuci tangan sebagai langkah pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Peralatan berupa tangki plastik dan galon ini langsung diterima Kepala Kepolisian Resort Majalengka, AKBP Bismo Teguh Prakoso, di halaman Mapol Resabes Majalengka. 20 tangki dan galon itu nantinya akan ditempatkan di area publik serta Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di sejumlah titik seperti Posko COVID-19 Perbatasan dan Get Tol Kertajati dan Sumberdaya. Bagi Bapak, Bapak, Virus Pembangunan, dengan adanya bantuan sosial ini, semoga bisa membantu dan memberi manfaat bagi masyarakat semuanya. dan supaya mudah-mudahan dengan virus Pembangunan ini, mudah-mudahan di Majalengka itu bisa terjaga dan tidak masuk ke wilayah Majalengka ini. Itu berapa unit yang di... Ini bentuk galon yang 19 liter keran itu ada 20 unit, tandon yang 250, 10 unit. Ini sebagai bentuk kepedulian, kan? Untuk bentuk kepedulian, sosialnya. Galon yang digunakan, bisa digunakan untuk mencuci tangan, jika tanki air besar sebanyak 10 galon. Ini sangat bermanfaat sekali dan saya sampaikan terima kasih segi-tingginya dan doa untuk beliau. Rencananya untuk galon, baik yang besar atau kecil ini, akan kita distribusikan untuk masyarakat untuk kebaikan dan kemanfaat sebesarnya buat masyarakat kita. Terutama dalam rangka penjagaan, penyebaran virus corona ini. Mari bersama jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta terapkan physical distancing. Kita bisa lawan corona. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.